Hai baik kawan-kawan sebelum kita membahas inti dari video kali ini ada baiknya kita membahas tentang macam-macam kepiting kawan-kawan seperti kita ketahui di Indonesia sendiri ada banyak sekali macam dari kepiting ada kepiting bako kepiting kenari kepiting batu dan lain-lain tapi yang kita semua tahu yang umum di masyarakat itu kepiting bako kawan-kawan dan di Indonesia sendiri kepiting bako itu ada tiga macam sebenarnya yang disebut kepiting hijau kepiting hitam dan kepiting merah kawan-kawan jadi disini kami akan menunjukkan seperti apa itu warna kepiting hijau dan keunggulan-keunggulannya kepiting merah seperti apa kepiting hitam seperti apa agar kawan-kawan yang belum tahu bisa paham dan tidak istilahnya tidak apa ya tidak mudah tertipu masalahnya sering kasus yang kami ketahui kami dengan dari kawan-kawan ketika dia membeli kepiting sering tidak tahu itu kepiting hijau apa kepiting merah atau kepiting hitam sering ketipu jadi masalah harga kawan-kawan masalahnya untuk di pasaran sendiri kepiting hijau merah dan hitam punya harga yang masing-masing jadi kalau kita mau membeli tapi kita tidak tahu tentang permasalahan ini biasanya untuk penjual-penjual nakal mereka tidak memberitahu pembeli bahwa ini kepiting hitam harganya segini kepiting merah segini kepiting hijau segini jadi jatuhnya nanti kawan-kawan akan dapat kepiting hitam dengan harga kepiting hijau biasanya untuk itu kita disini sudah membawa contoh beberapa jadi yang pertama akan kami perlihatkan dulu untuk corak dari kepiting itu sendiri yang hitam kepiting seperti apa hijau seperti apa merah seperti apa kan kan untuk kepiting hitam dulu ini yang disebut kepiting hitam kawan-kawan disini warnanya memang tidak hitam cenderung hijau tapi kita juga tidak seberapa paham kenapa kepiting yang seperti ini di karena dinamakan kepiting hitam ini kepitingnya screenshot kepiting ini sebenarnya habitat aslinya ada di Indonesia Timur kawan-kawan di daerah NTP Papua di habitat aslinya barangkali dulu nenek moyangnya dia merantau ke Jawa terus ini tinggal anak cucunya kita bisa menangkap ini ini namanya kepiting hitam dan kepiting ini di pasaran ekspor kurang bernilai kalau piting ini di pasaran ekspor rata-rata untuk konsumen luar negeri tidak terlalu suka jadi biasanya kita konsumsi untuk pasar lokal biasanya ini ini yang dinamakan kepiting hitam kawan-kawan seperti ini untuk badannya pipih kemudian tapitnya cenderung ungu apa ini ungu seperti ini tolong di screenshot dan ke kawan-kawan kita paham ini yang namanya kepiting hitam kemudian ada yang kepiting merah untuk kepiting merah contohnya seperti ini kawan-kawan ini yang dinamakan kepiting merah kepiting ini habitat aslinya ada di pulau Kalimantan sebenarnya mungkin dulu nenek moyangnya juga migrasi ke Jawa sama dengan kepiting hitam atau barangkali mungkin migrasinya bersamaan kemungkinan jadi kita bisa menemukan kepiting merah ini di pulau Jawa kawan-kawan ini kepiting merah perbedaannya seperti ini untuk kepiting merah capitnya cenderung lebih merah seperti ini ya biasanya ada di hutan-hutan bakau di rimbunan bawah napi-api biasanya seperti ini kawan-kawan pasaran untuk kepiting merah sendiri untuk di export kurang-kurang begitu diminati kawan-kawan jadi sama nasibnya sama kepiting hitam spek untuk kepiting merah kita ambil di pasar lokal di rumah-rumah makan lokal jadi untuk harga pun tidak seberapa bagus hampir-hampir mirip dengan kepiting hitam seperti ini kalau ini kepiting merah bisa dilihat lagi perbedaannya ini hitam ini merah dan untuk kepiting hijau yaitu kepiting kepiting endemik jawa seperti ini kawan-kawan ini yang dinamakan kepiting hijau primadona export sebenarnya jadi untuk konsumen luar negeri sangat meminati untuk kepiting hijau ini kepiting asli jawa kawan-kawan orang luar bilangnya ini jawa krep jadi ini kepiting jawa kepiting ini punya tekstur yang sangat lembut kemudian dagingnya juga ada manis-manisnya harga jualnya juga bisa dua kali lipat dari kepiting hitam dan kepiting merah kawan-kawan seperti ini ini asli dari kepiting jawa jadi bisa di lihat ini perbedaannya ini merah ini hijau ini hitam kawan-kawan seperti ini untuk corawana mungkin kawan-kawan sudah paham dan untuk harga harga yang paling tertinggi kepiting hijau kawan-kawan oke kawan-kawan saya rasa untuk penjelasan tentang macam-macam kepiting nggak cukup barangkali ada yang belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar atau barangkali bisa bertanya ke hal-hal yang seputar kepiting juga bisa ditanyakan di kolom komentar sekian dulu dari kami untuk video kali ini saya selalu ngelayan Indonesia dan jangan lupa dukung terus channel kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati